Selamat sore teman-teman, semua shalom, selamat datang, selamat berbakti dalam ibadah pemuda sore hari ini. Kita akan menguji muliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan juga mendengarkan kesaksian. Kita akan pujikan sebab dia Allah yang sudah membebaskan kita. Dan kita pun dipanggil untuk boleh menyatakan kebenaran yang membebaskan kepada sesama. Kita pujikan Yesus. Hidup yang kupilih membuatku berarti, kata Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus jatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang engkau janjikan. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku, kau sumber kuatku. Yesus, kau yang tak pernah jemuh-jemuh di sisiku, kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus jatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang engkau janjikan. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku, kau sumber kuatku. Yesus, kau yang tak pernah jemuh-jemuh di sisiku, kau sumber kuatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, kau lah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemuh-jemuh di sisiku, kau sumber kuatku. Yesus, kau lah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemuh-jemuh di sisiku, kau sumber kuatku. Yesus, kau sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemuh-jemuh di sisiku, kau sumber kuatku. Kau sahabatku. Kau sahabatku. Berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku. Berada di sisiku selama-lamanya. Kau sahabatku selama-lamanya. Senang, senang berjumpa kembali di dalam persekutuan ibadah pemuda Gereja Isa Almasi Surabaya. Pujian tadi boleh mengingatkan kita bahwa Yesus itu adalah sahabat kita. Maka mari kita juga akan boleh bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Yang adalah sahabat saya dan teman-teman sekalian. Namun sebelumnya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Allah Bapak kami yang ada di dalam surga pada kesempatan kali ini. Kami bersyukur, kami boleh bersekutu bersama-sama melalui media online ini di dalam ibadah pemuda Gereja Isa Almasi Surabaya. Dan pada kesempatan kali ini ya Tuhan, kami kembali ingin belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagaimana kami boleh membalas suatu kejahatan dengan kebaikan. Kami memohon Allah Rauh Kudus hadir buat kami, menolong kami agar kami boleh membuka pikiran dan hati kami. Dan kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dan terlebih lagi kebenaran firman Tuhan ini juga boleh mengubahkan hati dan juga hidup kami. Maka kami memohon pimpinan dan karya daripada Allah Rauh Kudus buat hambamu dan juga buat teman-teman kami yang akan mengikuti ibadah pemuda online ini. Terpujilah namamu Bapak di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian pada kesempatan Sabtu kali ini, saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah topik atau tema confront with love. Atau balaslah kejahatan itu dengan kasih Kristus, dengan kebaikan. Kita ambil dari Lukas pasal 6 ayat yang ke-27 hingga yang ke-32. Saya akan bacakan buat kita semua. Berbunyi demikian. Kasihilah musuhmu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Aku berkata, kasihilah musuhmu, perbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sampai semenikian pembacaan firman Tuhan. Kok enak? Itulah yang mungkin menjadi respon kita, bukan ketika kita mendengar ayat ini. Atau ketika kita mengalami hal yang serupa, yang sebagaimana ayat ini nasehatkan. Yaitu ketika kita dijahati mungkin. Ketika kita difitnah mungkin. Ketika kita diperlakukan tidak adil mungkin. Maka ketika ayat firman Tuhan ini dikatakan, mungkin respon pertama yang keluar. Kok enak aku harus berbuat baik? Dia dulu loh yang mulai, bukan aku. Dia dulu loh yang jahat, bukan aku yang jahat. Kok enak? Kadang-kadang teman-teman itu yang ada di hati dan benak saya. Ketika suatu kali saya difitnah. Ketika suatu kali mungkin saya diperlakukan tidak adil. Ketika suatu kali saya dijahati. Maka di dalam hati saya berkata, kok enak berdoa buat mereka. Oh kalau bisa Tuhan balaslah, nyatakanlah keadilanmu Tuhan. Bagaimana ini? Setara itulah mungkinkah juga yang ada di hati dan benakmu. Ketika kau mengalami hal yang tidak menyenangkan. Di fitnah, dicahati, dibohongin, diperlakukan tidak semestinya. Kok enak aku harus berdoa, harus berbuat baik, harus mengasihi. Oh masih mending kalau aku diem saja. Itu sudah luar biasa. Beberapa bahkan mungkin menganggap bahwa anjing menggonggong kafila berlalu itu dari Alkitab. Padahal teman-teman tidak ada ungkapan seperti itu di dalam Alkitab. Justru yang kita baca, ketika orang menjahati kita, kita bukan mencuekan atau menganggap lalu. Malah kita harus membalasnya dengan kebaikan. Seringkali kita berkata, sudah cukup pak, kalau aku sudah mencuekan itu sudah luar biasa. Oh itu sudah baik loh. Padahal teman-teman, firman Tuhan bukan berkata mencuekan. Firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang tadi kita baca, Kasihilah musuhmu, bukan cuekanlah musuhmu. Firman Tuhan tadi berkata, Berbuatlah baik pada orang yang memenci kamu. Bukan anggaplah dia angin lalu, bukan. Tetapi berbuatlah baik. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Kita dikutuki, tapi kita disuruh memberkati. Bagaimana bisa? Kok enak? Nah teman-teman, renungan kali ini mengingatkan kita, Untuk kita harus menjadi beda dengan orang dunia. Karena ayat ini mengatakan, Kalau kamu mengasih orang yang mengasih kamu, Apa bedanya dengan orang berdosa? Orang dunia pun juga bisa mengasih orang yang menyenangkan. Karena itu disebut dengan ya cenglinya begitu, Masa kita dibaikin kita bales jatin gitu kan. Wah itu sudah luar biasa. Padahal itu dikatakan orang berdosa pun melakukan. Tapi saya dan teman-teman sekalian dipanggil bukan menjadi terang dan garam. Saya dan teman-teman adalah orang-orang berdosa yang mengalami penebusan di dalam Kristus. Bukankah ketika Kristus datang dan mati buat saya dan teman-teman, Itu ketika kita di dalam keadaan dosa. Di dalam keadaan yang tidak layak dihadapan Allah. Bukan di dalam keadaan yang menyenangkan. Bukan di dalam keadaan yang baik. Bukan di dalam keadaan yang sudah berjasa besar buat Tuhan. Bukan. Justru di saat kita berdosa. Di situ Allah datang dan mengasihi dan mengaruniakan anak yang tunggal. Yaitu Tuhan Yesus Kristus mati menebus saya dan teman-teman sekalian. Atas dasar itulah kita pun juga dipanggil mau merefleksikan kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah dianugerahkan dan diberikan buat kita. Maka ayat-ayat ini iya dan amin. Bahwa kita yang sudah mengalami ini terlebih dulu dikasihi ketika kita tidak layak untuk dikasihi. Diberkati dengan anugerah ketika kita harusnya mengalami kutukan yaitu upah dosa adalah maut. Namun kita mendapatkan anugerah kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman kita dipanggil untuk bisa merefleksikan ini juga kepada sesama kita. Tapi bagaimana bisa? Nggak bisa. Atiku panas. Oh emosiku ini sudah naik. Kok enak? Nggak bisa lah. Bagaimana bisa? Betul. Kita dengan kekuatan kita nggak akan bisa. Yang ada adalah mata ganti mata. Kenyataannya bukan mata ganti mata. Tapi kadang-kadang namanya balas dendam mata ganti kepala. Bisa lebih kejam bukan? Nggak bisa ini. Kita nggak bisa. Betul. Dengan kekuatanmu nggak bisa. Dengan kekuatanku nggak bisa. Lalu bagaimana? Allah roh kudus hadir di dalam hatiku dan hatimu teman-teman. Dia yang memampukan. Dia yang akan mengubahkan. Untuk kita boleh terlebih dahulu mengalami kasih Yesus. Dan kasih Yesus itu yang akan membalut luka-luka hati kita ketika tak kalah engkau dicahati. Engkau diperlakukan tidak hadil. Maka kasih Yesuslah Allah roh kuduslah yang akan membalut hatimu. Akan menyembuhkan lukamu. Dan yang akan memampukanmu. Untuk bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan di Lukas 6, 27-32 ini. Jadi intinya teman-teman. Bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kehebatanku. Kita bisa. Tapi karena Yesus dan kasihnya yang sudah hadir di dalam hatiku dan hatimu. Dia yang menyangkupkan sehingga kita dimampukan dan kita bisa. Maka yang pertama alami Yesus dan kasihnya di dalam hidupmu. Dan ketika Yesus kasihnya sudah hadir di dalam hidupmu. Itu harus ada perubahan yang nyata. Karena kita bukan lagi orang-orang dunia. Tetapi kita adalah umat-umat tebusan. Maka ketika kau sudah mengalami Yesus. Maka mari kita mau diubah dan kita mau dipimpin. Dan mari kita juga mau belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kuncinya adalah anugerah dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ijinkan Roh Kudus itu hadir mengubah hidupmu dan hatimu teman-teman. Nah biarlah renungan ini boleh mengingatkan kita. Akan panggilan saya dan teman-teman sebagai umat-umat tebusan. Bahwa kita sudah mengalami kasih Yesus, kita juga mau melakukan kasih Yesus. Ketika kau dijahati, engkau membalas dengan kebaikan kasih Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Biarlah renungan pada kali ini boleh mengingatkan kami, boleh menguatkan dan meneguhkan kami ya Tuhan. Bukan kami yang sanggup tapi kami tahu bahwa kami telah mengalami engkau Yesus. Engkau hadir dalam hidup kami, engkau mengubahkan dan menyanggupkan kami. Maka kami berdoa memohon engkau Yesus hadir dan juga mengubah hidup kami, memampukan kami. Agar kami boleh menjadi generasi-generasi umat-umat tebusan. Boleh betul-betul menjadi terang dan boleh memberikan dampak yang baik di sekitar kami. Bahkan kepada orang yang jahat buat kami. Sehingga orang yang jahat itu boleh melihat Yesus ketika mereka menjahati kami. Justru mereka boleh melihat Yesus kebenaran dan kasihnya. Sehingga mereka pun yang menjadi kami boleh juga mengalami engkau ya Tuhan Yesus. Dan juga boleh di jamak hatinya dan melalui cara hidup kami. Mereka boleh mengalami Yesus dan mereka juga boleh diubahkan dan menjadi umat-umat tebusan. Kami menyerahkan kami semua teman-teman yang juga mengikuti secara online ini. Di dalam kasih Tuhan Yesus, pimpinan Tuhan Yesus terlebih lanjut. Terpujilah namamu Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Tidak ada kau ingat lagi pelanggaranku. Tidak ada kau berhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri kulihkanku. Sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Tidak ada kau ingat lagi pelanggaranku. Tidak ada kau berhitungkan kesalahanku. 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 Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri. Pulihkanku. Halo teman-teman, saya Claudia dan terima kasih karena sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa sharing-sharing mengenai salah satu kisah kehidupan saya. Sebagai mengawali kisah, saya akan menggunakan dua inisial nama yaitu inisial A dan inisial B. Saya sudah mengenal A dalam waktu yang cukup lama dan memiliki hubungan yang sangat baik sekali. Si A selalu meminta bantuan saya dan saya pun selalu membantunya dengan senang hati dan dengan segenap hati saya. Bisa dikatakan saya juga bersedia untuk memberikan 24 jam waktu saya hanya untuk menolongnya. Tiba-tiba muncullah si B yang mungkin sebagai awal dari permasalahan kisah ini. Nah, jadi si B ini melakukan sebuah kesalahan. Sebenarnya sih menurut saya kesalahan yang dilakukan oleh si B ini tidak fatal-fatal banget. Tapi karena ingin menutup namanya dan ingin semuanya terlihat baik-baik saja, maka si B ini memutuskan untuk memfitnah saya dan mengup hal-hal buruk tentang saya agar si A lebih membela si B. Nah, awalnya ketika si A mengetahui hal tersebut, si A ini kan memiliki watak yang sangat temperamen. Mudah termakan oleh kabar-kabar yang buruk tanpa juga mengkarifikasi apapun kepada saya pun, langsung memaki-maki saya, langsung mengumpat saya dan menghina saya dengan kata-kata yang menurut saya pun cukup sangat kasar. Di saat itu kondisi saya pun sebenarnya sedang tidak stabil ya teman-teman. Saya pun berusaha untuk membaca segala umpatannya itu dengan hati yang tenang, pikiran yang tenang dan saya juga pun berdoa. Biarlah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh si A dan si B ini saya bisa menerimanya dan tidak membalasnya. Nah, awalnya nih, awalnya sebagai manusia saya rasa wajar ya ketika kita dijahatin, kita difitnah seperti itu dan dikatain ingin sekali ingin membalasnya dengan kejahatan juga. Ingin sekali membalas dengan fitnahan ataupun hal-hal buruk lainnya. Tapi saya memilih untuk tenang dan berdoa kepada Tuhan biarlah Tuhan sendiri yang memberikan saya hikmat agar saya bisa menghadapi permasalahan ini dengan tenang. Tanpa menunggu waktu lama, saya pun memilih untuk besok langsung karifikasi kepada si A dan si B. Dan ketika itu pun saya tentunya berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan agar saya bisa diberikan hikmat dan hati yang tenang dalam menyelesaikan permasalahan ini. Teman-teman saya pun itu juga sudah mewanti-wanti saya agar saya tidak tersulut emosi dalam memecahkan permasalahan ini. Karena teman-teman saya tahu kalau saya ini wataknya sangat emosional. Nah, akhirnya yang ditunggu-tunggu pun tiba. Saya pun akhirnya bertemu dengan si A dan si B dan anehnya saya benar-benar sama sekali tidak emosional. Saya malah berbicara dengan santai bahkan mengajak si B ini untuk bercanda. B, kamu ini ada masalah apa toh? Ada perlu bantuan apa? Mungkin saya bisa membantu segala permasalahanmu nih. Terus kenapa kamu kok kemarin bilangnya kayak gitu? Nah, mungkin si B ini juga kaget ya. Loh kok dia ini kok tidak marah ya, padahal sudah saya fitnah. Karena terlihat sekali dari wajahnya seperti kaget dengan respon saya. Begitu pula dengan si A. Si A pun kaget dengan saya seperti itu. Walaupun si B tetap bersikukuh di depan si A kalau saya ini salah. Dan terus memfitnah saya di depan si A. Tapi saya bersyukur dan saya lega. Karena saya bisa naik level. Yaitu saya tidak emosional dalam menghadapi permasalahan. Dan saya juga bisa tenang dalam menghadapi situasi seperti ini. Nah, begitulah sobat-sobat sekalian. Kisah-kisah yang saya bagikan kepada kalian semua. Dari masalah yang saya hadapi ini. Saya ingin berbagi dengan teman-teman sekalian. Biarlah kita kalau menghadapi permasalahan. Kita bisa mengambil saat teduh atau saat tenang. Kita berdoa pada Tuhan. Kita minta hikmat dan pimpinan pada Tuhan. Dan biarlah jangan sampai kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi apapun yang mereka lakukan pada kita. Kita bisa membalasnya dengan kebaikan. Dan juga mendoakan yang terbaik untuk mereka. Demikian kisah kehidupan saya. Semoga bisa membagi. Dan juga menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ketika hatiku telah disakiti. Ajar ku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi. Ajar ku memberi hati mengampuni. Ampuni bila kami. Tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapak. Seperti hati Bapak. Mengampuni. Mengasihi. Diada pabri. Ketika hatiku telah disakiti. Ajar ku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi. Ajar ku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami. Tak mampu mengampuni. Tak mampu mengampuni. Yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapak. Mengampuni. Mengasihi. Diada pabri. Ampuni bila kami. Tak mampu mengampuni. Tak mampu mengampuni. Yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapak. Mengampuni. Mengasihi. Diada pabri. Seperti hati Bapak. Mengampuni. Mengasihi. Diada pabri. Seperti hati Bapak. Mengampuni. Mengasihi. Diada pabri. Diada pabri. kita saudari Claudia. Di mana juga lagu. Hati yang mengampuni. Ini juga menjadi respon. Akan renungan kita. Kesaksian kita. Maka saya mengajak teman-teman sekalian. Untuk kita boleh juga meresponi. Renungan kita kali ini. Kita pun juga mau mengalami Yesus. Di mana hati kita juga mau diubahkan. Dan kita juga mau belajar. Untuk juga mau belajar mengampuni. Orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Rekan. Saudara mungkin yang pernah menyakiti kita. Mari kita belajar seperti yang sudah difirmankan oleh Tuhan Yesus. Untuk kita juga mau belajar mengampuni. Kita mau belajar bahkan mendoakan mereka. Belajar untuk juga mendoakan suatu hal yang baik buat mereka. Kita mau belajar untuk memohonkan berkat buat mereka. Maka yang sudah menjahati kita mungkin. Karena Tuhan Yesus yang sudah lebih dulu mengampuni. Dan juga telah mati buat kita bukan. Maka mari kita belajar juga untuk mengalami kasih Kristus ini. Dan kita juga mau menyalurkan kasih Kristus ini. Kepada saudara sesama kami. Bahkan orang-orang yang telah dan pernah berbuat jahat. Bagi kalian dan kita semua. Maka saya mengajak untuk teman-teman kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Allah Bapak kami yang ada di dalam surga. Pada kesempatan kali ini melalui ibadah dan renungan pemuda ini Tuhan. Kami berdoa memohon agar Tuhan menjama hati kami. Mungkin ada di antara kami, beberapa di antara kami mengalami luka batin, luka hati. Karena mungkin telah dijahati, telah dilukai oleh sahabat kami, oleh saudara kami. Namun biarlah renungan dan juga pujian ini boleh mengingatkan kami. Bahwa sebagaimana kami boleh mengalami pengampunan dari engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Dimana kami boleh mengalami kasih dari Tuhan Yesus. Dan biarlah kasih itu boleh membalut kami. Menyembuhkan luka-luka hati kami. Dan kami mau membalas orang yang sudah berbuat jahat pada kami dengan kebaikan. Terlebih lagi dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sadar kami tidak sanggup ya Tuhan. Namun kami juga disadarkan dan tahu bahwa engkau Tuhan Yesus yang telah hadir dalam hidup kami. Roh Kudus yang memampukan kami dan menyangkupkan kami. Untuk kami mau mengampuni. Untuk kami juga mau membalas kejahatan dengan kebaikan. Terlebih lagi dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami Tuhan agar kami boleh mengalami Kristus. Kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami juga boleh menjadi saksi Tuhan Yesus. Menyerahkan untuk teman-teman semua yang boleh hadir bersama-sama melalui online ini. Tuhan jamah mereka satu persatu. Tuhan hadir buat mereka satu persatu. Terpujilah namamu Bapak. Kami akan mengakhiri ibadah pemuda online pada kesempatan ini. Dengan memohon berkatmu atas kami semua. Yaitu damai sejahtera dari Allah Bapak. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan dari Allah Roh Kudus. Menyertai kami semua mulai saat ini. Sampai selama-lamanya. Amin. Shalom teman-teman. Sampai jumpa kembali di dalam ibadah-ibadah dan pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Tetap semangat mengikut Tuhan dan jangan pernah undur daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.